Saudara sekalian, mungkin kalau boleh kita mengambil semacam kata kunci atau mutiara iman dari sabda yang kita dengarkan hari ini. Barangkali kita bisa mengambil tiga kata, yakni kebutaan, yang kedua ketulian, dan yang ketiga adalah kebisuan. Dalam beberapa hari terakhir, dalam bacaan pertama kita mendengar Salomo yang begitu dikenal sebagai Raja atau ciptaan Tuhan yang paling bijaksana, ternyata juga akhirnya jatuh juga di dalam kelemahan bahwa karena bujuk rayu dari para istri-istri yang ia dapatkan dari bangsa asing, kemudian akhirnya ia jatuh juga ke dalam kelemahan untuk mengikuti kemauan si istri. Bukan hanya menyediakan sarana-prasarana untuk mereka beribadat kepada dewa-dewa asing, tetapi juga akhirnya Salomo sendiri dikatakan atau mungkin kalau boleh kita akhirnya melihat mulai kabur pandangan atau kepekaan imannya. Dan itu yang akhirnya dalam bacaan pertama membuat Tuhan Allah sendiri kecewa kepada Salomo dan akhirnya membuat Rajaannya terpecah. Yesus datang untuk menjadikan semuanya baik dibandingkan dengan bacaan yang pertama justru Salomo yang kemudian dia mengasihi atau berbaik hati dengan banyak orang dan tanpa sadar akhirnya dia justru jatuh ke dalam kejahatan atau dosa. Sebaliknya Yesus datang untuk membuka mata kita, membuka telinga kita, supaya kita juga akhirnya bisa berbicara tentang hal-hal yang baik. Maka dalam bacaan Injil kita mendengarkan dengan amat bagus rangkuman dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik. Orang tuli dijadikannya mendengar, orang bisu dijadikannya berbicara, kalau kita kemudian gabungkan dengan bacaan yang pertama, kemudian juga orang buta dijadikannya melihat. Dengan melihat tanda-tanda yang disampaikan oleh Ahia, kemudian akhirnya Salomo tahu bahwa ia sudah melakukan kesalahan. Dengan melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang bisutuli, kemudian juga banyak orang akhirnya sadar menemukan bahwa Allah kuasanya hadir di tengah-tengah kita. Dan itulah yang sekaligus juga menjadi undangan bagi kita untuk senantiasa waspada kepada apa yang kita hidupi. Walaupun kadang-kadang kelihatan semua aman, nyaman, seringkali tanpa sadar kita terseret kepada arus yang makin lama semakin menjauh dari Allah sendiri. Maka masmur yang kita ungkapkan pada hari ini, Ini akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku, senantiasa harus kita gemahkan kembali setiap hari berulang-ulang, supaya akhirnya kita tetap hanya mendengarkan dan mengikuti bimbingan Tuhan sendiri. Semoga hidup kita pun juga akhirnya berkembang di dalam jalan iman ini, sehingga dengan demikian kita juga akhirnya boleh tetap hidup dalam rahmat dan keselamatannya. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.